Bendungan Ciri yang berada di Desa Jaya Ratu Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya ini disulap menjadi destinasi wisata baru. Meski bendungan berada di sebuah daerah terpencil di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi dengan pesonanya membuat banyak orang yang mengunjungi objek wisata baru ini. Bahkan untuk yang suka berburu wisata, bendungan Ciri ini tak segedar menyuguhkan pemandangan alam, namun juga menyuguhkan beragam spot menarik untuk selfie atau suah foto. Itulah yang menjadi keunggulan dari destinasi wisata baru di Tasikmalaya ini. Selain untuk masuk ke tempat ini bayarnya tidak mahal, cuma bayar seikhlasnya saja, juga memiliki spot untuk suah foto dengan pemandangan yang keren. Sehingga tidak salah, jika bendungan Ciri ini setiap harinya banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun dari daerah lainnya. Rudy Ubed warga setempat menyampaikan saat ini sedang menunggu perizinan dari BBWS untuk dijadikan destinasi wisata. Banyak wisatawan lokal yang mengunjungi ke bendungan Ciri ini. Bendungan Ciri ini menyuguhkan pemandangan bendungan yang begitu indah. Ada juga taman untuk pengunjung, sehingga bisa bersantai sambil menyatap timbel bareng sama keluarga. Di sekitaran bendungan Ciri ini pun bisa digunakan untuk berenang, tapi harus tetap berhati-hati karena cukup dalam, yakni sekitar 3 meter. Jadi tunggu apa lagi bagi yang mencari tempat wisata murah, Anda bisa datang ke lokasi ini. Bendungan Ciri ini akan diperolah nanti untuk perangkat runa, tetapi kita lagi nunggu izin dari pihak BBWS. Bawasannya ini akan dijadikan di destinasi wisata. Dan untuk hari ini, alhamdulillah juga untuk pengunjung wisata lokal, sudah banyak yang mengunjungi untuk ke bendungan Ciri ini. Apib, harapan rakyat. Terima kasih telah menonton!